Saat sedang selfie, tiba-tiba wanita ini diserang oleh vampir. Kok, tidak bisa digigit? Oh, rupanya ia memakai penyangga leher. Saat si vampir melihat wajah wanita itu, ia tidak jadi menggigitnya. Mereka jatuh cinta, vampir mengenalkannya ke keluarganya. Mereka mengiris tangan si wanita sebagai simbol ia bergabung. Tak terasa, mereka melahirkan dua putri yang lucu. Mereka berdarah setengah vampir, dan memiliki sebagian kekuatan ajaib. Demi membaur dengan kehidupan sang istri, mereka sekeluarga pindah ke perkotaan. Selain sang istri, kedua putri dan sang ayah berwajah pucat dan berpakaian unik. Sehingga menarik perhatian tetangga, saat sang istri menyapa tetangga, putri bungsunya diam-diam memakan lalat. Untungnya, sang kakak meningatkannya, sehingga tidak ketahuan. Saat ini, sang vampir mengangkat sebuah peti mati. Tetangga takjub melihatnya, sang istri mengingatkan keluarganya. Jangan bersikap seperti vampir di tengah manusia, apalagi menggunakan kekuatan mereka. Bila ketahuan maka habislah sudah. Ayah si wanita tidak tahu, bahwa anaknya menikah dengan vampir. Ia berseloroh, bahwa ibu tetangganya menjadi linglung. Karena kisah vampir, si wanita hanya bisa tertawa untuk mencairkan suasana. Si bungsu yang merasa terkekang, sangat rindu untuk kembali hidup seperti vampir. Tapi si sulung sangat ingin menjadi manusia, karena tidak usah menghindari matahari lagi. Si sulung menghibur adiknya. Mungkin banyak hal menarik di dunia manusia. Si wanita meningatkan anaknya, untuk bersiap-siap ke sekolah. Mereka pun mulai bersiap, mengikis gigi taringnya, supaya terlihat seperti manusia. Tapi, baru saja keluar. Si bungsu tak tahan dan terbang sebentar. Tetangganya mengira ia rabun, dan lekas memakai kacamata. Sesampainya di sekolah, mereka berkenalan dengan siswa lainnya. Siswa nakal yang duduk di belakang. Berniat menjahili mereka karena penampilan anehnya. Si bungsu sangat marah. Dan membuat anak jahil tadi ngompol. Ana tertarik dengan si bungsu. Dan mengajaknya berteman sepulang sekolah. Si jahil tadi menabrak sisulung. Sewaktu adiknya tidak ada. Saat ini, seorang siswa bernama Jack membantunya. Dan tertarik dengan kecantikan sisulung. Ia mengajak sisulung berenang. Sisulung mengiyakannya. Ia sama sekali tak sadar. Matahari sangat berbahaya bagi vampir. Vampir takut matahari. Tapi, demi berkencan. Sisulung memakai banyak sunblock. Tapi, matahari sangat terik. Dan sunblocknya luntur terkena air. Sisulung menahan sengatan panas. Dan mengobati luka dengan tanah di rumah. Adiknya sangat khawatir. Tapi, ia diam saja. Ayahnya baru saja diterima bekerja. Di rumah sakit pada sif malam. Dengan begini, matahari tidak akan menjadi masalah. Setelah sarapan, ia langsung tidur di peti. Dua putri vampir ke sekolah. Dan melihat semangka dilempar ke arah Ana. Si bungsu langsung berlari. Dan menangkapnya. Seorang siswa melihat mereka. Dengan tatapan khawatir. Rupanya, Ana kesulitan mendengar. Sehingga tidak dengar suara teriakan. Namun, penciumannya sangat tajam. Hal ini hanya diketahui gurunya. Ia meminta mereka untuk merahasiakannya. Tentu tidak masalah bagi mereka. Di kelas si bungsu tidur. Tak hanya itu. Ia mimpi berenang. Siswa yang duduk di belakang melihat kelakuan anehnya. Lalu mulai meneriakinya. Si bungsu muak dengan manusia. Sementara, si sulung menghindari sinar matahari. Dan menolak ajakan berenang temannya. Si sulung sedih. Dan ingin berubah jadi manusia. Hari ini, seekor kelelawar membawa kabar. Si bungsu tidak tahu ada tetangga di sana. Ia meneriakan ada lomba terbang vampir. Sebagai setengah vampir. Si bungsu hanya memiliki kekuatan terbang 50%. Rasanya mustahil menjadi juara pertama. Tetangga mulai curiga. Dan mencari tentang vampir di internet. Rupanya, vampir memang ada. Dia harus mencari bukti. Untuk membuktikan kematian ibunya. Dua bersaudara tidak sengaja. Menemukan toko sihir. Katanya, segala keinginan dapat terpenuhi. Si sulung ingin jadi manusia. Si bungsu malah ingin jadi vampir. Setelah dimantrai oleh pemilik toko. Mereka berdua mengucapkan permohonan di gelas. Pemilik toko mencabut rambut mereka. Dan berkata setelah mereka keluar. Maka permohonan akan terkabul. Setelah membayar mereka pun pergi. Tapi, saat pemilik toko mengambil uang. Ia salah meletakkan rambut mereka. Sesampainya ke rumah kepribadian mereka berubah drastis. Warna kulit si bungsu merona. Sementara si sulung pucat pasi. Dulu, si sulung benci terbang. Sekarang, ia malah lebih hebat dari ayahnya. Si bungsu kebalikannya. Ia lupa bagaimana cara terbang. Ayah dan kakaknya menghiburnya. Mungkin situasinya tak tepat. Lalu mengajaknya pulang. Tetangga memungut bangkai tikus dengan bekas gigitan. Saat ia hendak bertanya kepada dua bersaudara. Ia melihat si sulung makan daging mentah. Mereka terkejut. Untung saja orang tua mereka keluar. Melihat banyak orang. Tetangga pun kabur. Nafsu makan si sulung meningkat. Daging mentah di kulkas dihabiskannya. Lalat pun dimakannya. Hari itu, Jack datang mencari si sulung. Tidak tahu kenapa, perut si sulung berbunyi karena lapar. Ia memelototi pembuluh darah leher Jack. Akhirnya, si sulung menerkam Jack. Untung saja si bungsu datang mencegahnya. Lalu mengunci kakaknya di kamar. Ayah mereka segera memeriksa luka Jack. Lalu mencicipi darahnya. Lahir tahun 1998. Golongan darah A. Jack merasa takjub. Lalu ia pergi. Tak lama kemudian, si sulung keluar kamar dan mengejar Jack. Adiknya mengejarnya. Ia memberi tahu kakaknya. Kamu nyaris menghisap darah manusia. Itu hal yang salah. Kakaknya tidak menghiraukannya. Dan malahan memperhatikan leher adiknya. Saat mau menerkam adiknya. Adiknya menjejalkan serangga ke mulutnya. Kamu tadi ingin mengigitku kan? Aku. Si sulung terkejut melihat dirinya dicermin. Sekarang ia setengah transparan. Adiknya juga kaget. Dan sadar permohonannya tertukar. Mereka pun pergi mencari pemilik toko. Tapi, ia berkata tidak bisa diubah. Saat itu, Tony mengambil buku. Rupanya pemilik toko adalah kakeknya. Karena mereka adalah teman cucunya. Pemilik toko akhirnya memberikan solusi. Dengan mencabut rumput ajaib yang tumbuh di atas kuburan. Maka permohonan mereka bisa diubah. Rumput ajaib ini hanya dapat dikenali. Saat bulan purnama. Tiba-tiba, tetangga mereka masuk. Jangan bergerak. Siapa yang bergerak akan mati. Dengan tenang, pemilik toko mengibaskan tangan. Tetangga pun langsung terbang keluar. Selanjutnya, ia menjelaskan bau rumput itu. Bentuknya seperti rumput biasa. Hanya baunya yang beda. Malam ini adalah purnama. Pukul 12 malam. Harus mengucapkan permohonan pada rumput ajaib. Bila tidak, kekuatannya akan hilang. Bila dimakan hanya menyebabkan diare. Mereka berdua segera mencari rumput ajaib. Dan minta bantuan kepada Anna yang hidungnya sensitif. Ia juga mengaku bahwa dirinya vampir. Anna tak percaya. Si sulung langsung menunjukkan kekuatannya. Sementara, si tetangga bersiap untuk menyerang. Ia membawa salib dan senjata. Untuk membunuh keduanya. Saat ia melihat mereka membawa Anna terbang. Dasar vampir rendahan. Sesampainya ditujuan. Anna menemukan rumput ajaib itu. Tapi, tetangga menyergapnya dari belakang dan menyekapnya di sebuah gubuk. Untung saja Tony datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Tapi, kedua vampir bersaudara dalam bahaya. Tetangga mengambil senjata pembunuh vampir. Si bungsung berusaha tenang. Namun kakaknya jatuh terjembab. Ia dalam bahaya. Anna dan Tony muncul. Dan memegangi tetangga. Mereka memberitahu si bungsu untuk memberikan garam pada kakaknya. Si bungsu pun menurutinya. Si sulung rupanya benar-benar bangun. Masalah selesai. Dua bersaudara mengucapkan permohonan. Si sulung ingin menjadi manusia. Si bungsu ingin menjadi vampir. Namun, di saat terakhir. Tony memotong mereka. Setelah mempertimbangkannya. Mereka akhirnya memilih kembali jadi setengah vampir. Saat itu, Tony meletakkan rumput ajaib yang kadaluarsa. Di kotak makan tetangganya. Lalu membuangnya. Tetangganya yang kelaparan langsung memakannya. Dan langsung diare 3 hari 3 malam. Vampire Sister, ditayangkan tahun 2012. Film ini diadaptasi dari novel Jerman terlaris. Penulisnya adalah Franziska Gamm. Novel serial ini diluncurkan pada tahun 2008. Dan telah diterjemahkan ke dalam 18 bahasa. Novel ini laris di seluruh dunia. Bagi kalian yang tertarik, jangan sampai kehabisan.